Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari ini para youtuber semua Alhamdulillah di kesempatan kali ini Saya hadir di channel ini Serta menjumpai teman-teman dalam keadaan sehat Nah di kali ini saya membawakan satu tutorial Atau tips buat teman-teman ya Untuk cara mengganti kata sandi Atau fastford Di akun google atau akun gmail yang kita pakai ya Nah mohon maaf saya baru Kali ini ya mengupload Dikenakan ada masalah sesuatu Dan sebenarnya sih bukan gak mau upload Cuman ya sudah banyak ditanyakan Di Jabri Begitu teman-teman Nah jadi mari kita pecahkan Secara bersama-sama disini ya Kita cari solusinya bagaimana Mengganti akun gmail di perangkat android kita Nah saya ucapkan terima kasih sebelum kita melangkah Ke caranya Yang telah mensupport channel ini Yang telah mendukung Mengklik like serta subscribe Dan yang masih betah di channel ini Saya ucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga Oke langsung saja ke tutorialnya Disini saya masih tetap menggunakan handphone lama ya teman-teman Begitu Oke langsung kita cari pengaturannya Jadi setelah Setelah pengaturan terbuka Saya cari disini pengaturan akun Nah disini di perangkat saya Akun dan sinkronisasi Jadi buat teman-teman yang punya handphone yang Mungkin berbeda Tampilannya ya Tinggal disesuaikan saja Pengaturan atau setelan di handphone anda Kita klik saja Disini Nah setelah kita klik Akun ini Ada beberapa tampilan atau pilihan Nah disini saya punya dua akun Yang satu yang saya pakai saat ini Dan kebetulan akun yang satunya lagi Saya lupa kata sandinya seperti apa Saya sudah tidak ingat lagi Oke kita klik Tambahkan akun disini Kita Klik tambahkan akun Disini ada beberapa pilihan Tinggal kita usap ke kanan Nah disini ada google Kita klik google Kita klik Nah disini masih Sementara diperiksa Tergantung jaringannya teman-teman ya Nah disini sudah ada Oke Kita klik Nah disini kita disuruh minta email Atau ponsel Jadi teman-teman Menggunakan Nomor telepon juga bisa Tapi nomor telepon ini Ketika teman-teman Mengganti kata sandi Atau mengganti password Nomor telepon itu Saran saya dalam keadaan aktif Jadi dia mengirimkan Kode verifikasi Ke nomor yang kita daftarkan Akun gmail sebelumnya Oke kita klik Kita tulis nomor saya Masukkan suara Masukkan suara di 008 Oke Satu saran Satu Satu Empat Tiga Tiga Empat Kita klik Nah itu Karena kata sandinya Lupa Atau sudah tidak ingat Maka disini Ada cara lain ya Tampilkan sandi Untuk tampilkan sandi Berikutnya Nah lupa sandi ini kita klik Kita klik lupa sandi Oke Ini ada kata-kata Pengulihan akun Dan disini disuruh Mintai kata sandi Yang terakhir Kita ingat Menggunakan akun ini Nah itu Nah ini ada Coba cara lain Kita klik Coba cara lain Oke Nah disini kita Setuju saja Ya Nah itu Nama akun saya Yang lupa kata sandinya Ya tinggal kita klik ya Nah Nah disini disuruh Tunggu Nah ini ada Coba cara lain Kita klik lagi Dua kali disini Coba cara lain Nah Disini disuruh minta Memperifikasi Kode ya Atau dikirimkan Nah disini ada sms Terus ada telpon Jadi sesuai teman-teman saja Tergantung ya Kalau saya memilih sms saja Oke Kita klik Dia sebentar Nah Nah dia Sementara dikirim Nah ini rubah kata sandi Buat sandi baru yang kuat Dan tidak digunakan Untuk situs lain Oke Kita klik kata sandi Hapus I I H B B R R A Y H H I I N M M Ki Satu Satu Delapan Sembilan 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 Tujuh Tujuh Akhir Sandi Sandi Sebelas karak Sandi kotak edit Konfirmasi Nah kita Konfirmasikan lagi Kata sandi yang baru Kita buat tadi Kita tulis dua kali Kata sandi ya Hapus Verifikasi kata sandi baru I I G Oke P C P B B R R A A Y H H H I I M M Ki Satu Satu Sembilan Sembilan Delapan O Sembilan Sembilan Empat Lima Tujuh Enam Tujuh Tujuh Akhir Bidang Tampilkan Sandi Minimal Delapan Karakter Nah Simpan Nah disini ada Simpan Sandi juga Bisa Cuman saya disini Saya lewati Saja Oke Lewati Selamat datang Minimal Delapan Karakter Kibercani Tersebut Otomatis Dia akan Masuk Sendiri Teman Temannya Dia Nah Nah ini Sudah Ada Keterangannya Selamat datang Nah 0813 Kami memublikasikan Persyaratan layanan Oke kita Tekan Setuju Saja Persyarat Agar Anda juga Persyarat Untuk Dan perlu Diingat Untuk Mengaktifkan Pendemuan Dan Pengelolaan Aplikasi Oke Dan perlu Diingat Kebijakan Privasi Google Menjelaskan Care Google Menangani Informasi Yang dihasilkan Saat Anda Menggunakan Layanan Google Anda Dapat Membuka Google Anda Account Google Dotcom Kapan Saja Untuk Nah Disini Sudah Aktif Akun Kita Sudah Terpasang Di Handphone Cuma Dia Masih Monsinkronisasi Data Nah Ini Sudah Disinkronisasi Teman-teman Akun Kita Apa Namanya Lagi Nah Ini Dia Berarti Oke Aduh Coba Kita Klik Disini Apa Sudah Ada Aduh Loading Nah Oke Nah Nah Dia Otomatis Sudah Teman-teman Sementara Disinkronisasi Atau Dicadangkan Data Ke Google Night Sudah Sedang Menyinkron Sedang Menyinkron Ibrahim Yusuf Sisteng Mungkin Itu Saja Teman-teman Tutorial Singkat Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Kita Semua Oke Saya Akhiri Selamat Hari ini Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh